Seorang mahasiswa di Surabaya temukan pembasmi hama alami dari ekstrak toksin jamur. Pengganti insektisida kimia ini dinilai lebih aman dan ramah lingkungan. Hama masih menjadi musuh utama para petani. Pembasmihan hama juga masih gunakan zat-zat kimiawi. Atas dasar itulah seorang mahasiswa di Surabaya ciptakan pembasmi hama alami. Ia adalah Detri Jangli. Mahasiswa jurusan Teknobiologi Universitas Surabaya Ubaya ini ciptakan pembasmi hama alami dari jamur pembunuh serangga. Atau dalam bahasa biologi disebut jamur entomopatogen. Dari jamur itulah senyawa racun untuk pembasmi hama diambil. Untuk reaksinya pada serangga itu, serangga akan menggeliat. Dia akan mengalami respon penolakan dan responnya itu juga menyebabkan dia menjadi pingsan pada awalnya. Kemudian akan berujung ke kematian. Jadi serangga nantinya akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Sebetulnya hampir semua serangga sih pada umumnya. Seperti ulat hongkong, dia berbagai jenis ulat-ulatan. Kemudian juga belalang atau kaya-kaya gitu. Temuan pembasmi hama alami ini, rencananya akan terus dikembangkan agar bisa dimanfaatkan di bidang pertanian. Jadi ke depannya kita bisa kembangkan suatu bioinsektisida. Jadi bisa berupa inokulum atau jamurnya kita bisa langsung sebar ke lahan pertanian yang terinfeksi serangga patogen. Atau yang lebih advance itu jadi proteinnya yang berupa toksin itu kita isolasi. Yang kemudian kita coba buat formulasi sehingga dia bisa diapteasikan dalam bentuk spray. Formula pembasmi hama alami ditemukan setelah dilakukan penelitian selama satu tahun. Dewi Anggra, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Dewi Anggra, Adi Santoso